Om Swastiastu Halo anak-anak bagaimana kabarnya bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu nah pada kesempatan kali ini Bu Puspa akan membahas soal-soal latihan yang ada di buku LKS Dwi Jaya Mandiri yaitu pada jenjang kelas 4 ya silahkan anak-anak kelas 4 yang mau ikut belajar tentang latihan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dipersiapkan bukunya dan ikut berpartisipasi menjawab latihan-latihan soal yang ada di latihan ini ya ya sebelum kita melakukan kegiatan ada kalanya kita mengucapkan Dainika Upasana terlebih dahulu Om Awigna mastu namasidam semoga pikiran baik datang dari segala arah ya tidak lupa Ibu ucapkan bagi yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya serta video ini bisa di-share di media sosial kalian semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua semoga video ini bisa menjadi pedoman bagi anak-anak semua untuk belajar di rumah ya baik kita mulai saja latihan soal yang ada di buku LKS yaitu halaman 64 nah latihan soal ini yaitu terkait dengan materi catur pramana ya kita mulai saja latihannya ya nomor satu manusia memiliki pengetahuan yang serba terbatas namun manusia dapat memperoleh pengetahuan yang benar melalui empat tahapan yang disebut dengan ya jadi cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar itu ada empat cara yang yang disebut dengan catur pramana nomor dua kata catur pramana berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata catur dan pramana kata pramana dalam catur pramana artinya ya pengetahuan yang berlaku dan benar kemudian nomor tiga meyakini adanya ide sang yang witi beserta manifestasinya dapat dibuktikan dengan cara ya apakah rajin bermain rajin menabung rajin menolong atau rajin sembahyang ya yang benar adalah rajin bersembahyang jadi kalau kita rajin bersembahyang itu manfaatnya adalah untuk meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan ide sang yang witiwase nomor empat filsafat yang merupakan sumber dari ajaran catur pramana adalah filsafat ya sudah jelas ya ada di bacaannya yaitu filsafat nyaya nomor lima seorang tokoh yang merupakan pendiri filsafatnya ya adalah ya resiga utama nomor enam cara memperoleh kebenaran secara pengamatan langsung melalui panca indera disebut dengan ya pratiaksa pramana jadi tulisannya salah ya nah yang benar adalah pratiaksa pramana nomor tujuh nirwi kalpa pratiaksa adalah pengamatan terhadap subjek yang tidak ditentukan berikut ini yang merupakan contoh pengamatan terhadap objek yang tidak ditentukan adalah ya contohnya seutas tali yaitu dimana tali itu bisa seperti ular nomor delapan melihat seutas tali bisa dilihat sebagai ular karena salah memberikan sifat pada tali tersebut jadi ular seperti tali atau tali seperti ular contoh seperti di atas adalah salah satu pengamatan yang disebut ya nirwi kalpa pratiaksa selanjutnya nomor sembilan di bawah ini disebutkan contoh sawi kalpa pratiaksa adalah ya pengamatan tentang meja nomor sepuluh meyakini adanya sang yang widi melalui kesaksian yang disampaikan melalui kitab suci weda dan mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang suci melalui pengetahuan batinnya disebut dengan ya agama pramana atau sabda pramana nomor sebelas kesaksian yang didapat dari orang-orang terpercaya dan kesaksiannya dapat diterima dengan akal sehat disebut dengan ya lau kika sabda nomor dua belas cara mendapatkan pengetahuan yang benar berdasarkan perbandingan antara objek dan subjek disebut dengan yaitu dengan membandingkan itu disebut dengan upamana pramana tiga belas seorang anak pergi ke kebun binatang melihat seekor binatang yaitu buaya yang mirip dengan biawak si anak mencoba membandingkan kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang telah didengarnya sehingga dapat mengambil kesimpulan empat belas cerita orang buta dan seekor gajah menggambarkan tentang seseorang yang tidak melihat rupa gajah yang sebenarnya sehingga saling menyalahkan satu sama lain di depan latihan ini ada cerita yang berjudul orang buta dan seekor gajah jadi orang buta ini mengamati secara langsung binatang gajah tanpa mengetahui wujud dan bentuknya sebelumnya karena dia buta jadi tidak mengetahui bagaimana bentuk dari si gajah saat orang buta tersebut meneliti gajah tersebut dengan meraba nah akhirnya dia tidak tahu bentuk gajah yang seutuhnya bagaimana karena gajah itu badannya besar melainkan orang buta tersebut hanya bisa memegang salah satu dari anggota tubuh gajahnya tersebut jadi mereka hanya bisa menyimpulkan beberapa anggota tubuh itu seperti apa jadi itulah cerita singkat dari orang buta dan seekor gajah nah maka dari itu melihat rupa gajah ini yang sebenarnya ada terjadinya saling menyalahkan satu sama lain di antara orang buta tersebut karena mereka mengalami yang namanya kebingungan jadi mereka bingung karena tidak tahu bentuk asli dari gajah tersebut karena mereka hanya bisa meraba salah satu dari anggota tubuh gajah tersebut jadi mereka bingung ya nomor 15 orang buta yang meraba seekor gajah memberikan penilaian sesuai dengan pengetahuan yang ia rasakan gajah dikatakan seperti tiang bangkok ketika dia meraba nah ketika dia meraba yang namanya gading gajah itu dikatakan oleh orang buta tersebut adalah seperti tiang bangkok nomor 16 Madedarta merasa bingung dengan pelajaran yang diberikan oleh gurunya sebagai siswa yang aktif Madedarta bertanya kepada gurunya untuk mendapatkan penjelasan dari gurunya sikap Madedarta mencerminkan ajaran yaitu dalam tahapan agama pramana yaitu adalah lau kika sabda jadi bertanya kepada orang yang memang bidangnya atau yang dapat dipercaya nomor 17 berdasarkan logika manusia alam semesta beserta isinya ini diciptakan oleh ya sudah jelas ya ide sang yang mutiwasa 18 manusia mengalami kegelapan pikiran iri hati dan dengki karena di dalam dirinya dipengaruhi oleh sifat awidya atau kegelapan selanjutnya nomor 19 ada seloka yang menyebutkan takitakining sewake gunawidya adalah seloka yang berkaitan dengan ya ilmu pengetahuan jadi takitakining sewake gunawidya ini artinya orang yang menuntut ilmu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan ya sudah jelas seloka ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan nomor 20 apabila kita memperhatikan sistem tata surya yang harmonis dimana bumi yang berputar pada sumbunya mengedari matahari begitu pula bulan beredar mengelilingi matahari pada garis edarnya tidak pernah bertabrakan begitu teratur abadi kita lalu menjadi kagum dan berpikir bahwa keteraturan itu tentu ada yang mengatur yaitu ide sengyang widiwasa kebenaran yang kita peroleh dengan cara demikian disebut dengan ya anumana pramana ya kita ke rumah widwa nomor 1 catur pramana terdiri dari 2 kata yaitu catur dan pramana kata pramana dalam ajaran catur pramana artinya ya sudah tadi ya yaitu jalan atau cara untuk memperoleh kebenaran kemudian nomor 2 meyakini adanya ide sengyang widi melalui penyimpulan disebut dengan anumana pramana nomor 3 tokoh yang merupakan pendiri filsafat nyaya adalah resi gautama nomor 4 proses penyimpulan melalui beberapa tahap salah satu tahapan tersebut adalah hetu hetu artinya mengemukakan alasan penyimpulan jadi apa yang anak-anak lihat anak-anak bisa simpulkan itu dijelaskan alasannya kenapa seperti itu ya nomor 5 memperoleh pengetahuan yang benar tanpa mengetahui volume berat warna dan jenis objek yang diamati disebut dengan ya mirwi kalpel pratyakse nomor 6 hubungan erat antara api dan asap dan dapat disimpulkan bahwa dimana ada asap disitu ada api dalam catur pramana disebut dengan ya anumana pramana nomor 7 upamana pramana adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar berdasarkan perbandingan antara nama dan objeknya jadi apa yang kita teliti dan apa nama benda tersebut seperti itu ya kemudian nomor 8 cara memperoleh pengetahuan dapat dilakukan melalui Wai Dika Sabde tulislah contoh-contoh Wai Dika Sabde contohnya membaca membaca kitab suci weda jadi kita memperoleh pengetahuan dengan naskah-naskah suci atau pustaka suci maupun kitab-kitab suci weda mau tidak mau kita harus membacanya atau mengamalkannya nomor 9 manusia mempunyai kelebihan dari makhluk lainnya kemampuan manusia untuk membedakan antara baik dan buruk disebut dengan Yahweh Diyah nomor 10 Wai Dika Sabde adalah kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci 11 seseorang yang menderita sakit percaya bahwa penyakitnya adalah penyakit TBC dia sangat percaya karena yang memberitahukannya adalah dokter hal tersebut merupakan contoh dari Laung Kika Sabda cara mencari ilmu pertahuan dengan narasumber yang tepat orang yang tepat nomor 12 Dharmini sangat senang mendengarkan Dharma wacana yang disampaikan oleh orang suci maupun para cendikiawan kebenaran yang didapat oleh Dharmini tergolong ke dalam Yalau Kika Sabda nomor 13 siswa kelas 4 percaya bahwa dunia ini berbentuk bulat setelah ia mempelajari buku astronomi kebenaran yang didapat oleh siswa kelas 4 golong dalam Yawai Dika Sabda belajar dari buku yang nomor 14 Dharmini karena salah memberikan sifat pada seutas tali yang disini dimaksud adalah tali sepatu dari kejauhan ia melihat tali tersebut sebagai ular pengamatan Dharmika tergolong ke dalam Nirwi Kalpo Pratyakse nomor 15 untuk mengetahui ciri-ciri pohon mangga yang tumbuh di halaman sekolahnya dengan jelas siswa kelas 4 diajak keluar kelas untuk melakukan pengamatan dan menulis hasil pengamatannya pengamatan yang dilakukan siswa kelas 4 tersebut tergolong ke dalam Yasawi Kalpo Pratyakse nomor 16 Dharma yang tidak mengetahui buah cempedak Dharma diberitahu gurunya bahwa buah cempedak mirip dengan buah nangka dalam hal ini Dharma telah mengetahui rupa buah nangka dan cempedak maka ketika Dharma melihat buah cempedak rupanya mirip dengan buah nangka Dharma segera menyimpulkan bahwa buah tersebut adalah buah cempedak kebenaran yang diperoleh oleh Dharma tergolong ke dalam Yaupamana Pramana jadi perbandingan ya nomor 17 kata Samoha yang disebutkan dalam kisah orang buta merabah gajah artinya adalah kacau nomor 18 swatah sebagai salah satu bagian dari Tri Pramana yang artinya belajar sendiri nah selama ini buku swatah berikan pelajaran Tri Pramana bahwa Tri Pramana ini dimiliki oleh manusia yaitu pikiran kemudian perkataan dan perbuatan yaitu ide sabda dan bayunya nah untuk swatah ini ibu jelaskan sedikit yaitu berasal dari Wurespati Kalpe yaitu tentang memperoleh ilmu pengetahuan dengan belajar bahwa dikatakan atau disebut dengan Tri Pramana juga yang ketiganya ini adalah sastratah gurutah dan swatah dimana sastratah ini adalah ilmu yang diperoleh dari kitab suci atau sumbar pustaka kemudian gurutah adalah ilmu yang diperoleh dengan belajar dari orang suci atau pustaka suci kemudian swatah adalah ilmu yang diperoleh dari belajar sendiri jadi jawaban nomor 18 ini adalah belajar sendiri nomor 19 indra tidak mengenal buah melon maka untuk menggambarkan tentang buah melon kepada indra adalah dengan cara memberi perbandingan dengan buah ya jadi ibu jawab buah semangka ya karena buah semangka ini mirip dengan buah melon yaitu sama-sama bulat hanya beda warna dan beda corak ya tapi sama-sama bulat nomor 20 guru agama hindu di kelas 4 mengajarkan kepada siswanya untuk membaca kitab suci weda agar dapat memperoleh kebenaran tentang pengetahuan yang terdapat dalam kitab suci weda dalam ajaran catur peramana guru agama hindu dalam mengajarkan siswanya untuk memperoleh pengetahuan melalui ya waidika sabda ya itu dengan membaca kitab-kitab suci ya itu saja yang bisa ibu sampaikan atau kita bahas latihan yang ada di LKS pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi anak-anak semua semoga bisa menjadi pedoman bagi anak-anak semua dan teman-teman guru semuanya bagi anak-anak atau teman-teman semua yang ingin berpartisipasi atau memberikan komentarnya silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah yang ibu ucapkan terima kasih karena sudah menonton atau menyimak video ini dengan baik akhir kata ibu tutup dengan parah masanti om santi 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 om terima Terima kasih telah menonton